Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Nah, di hari yang cerah ini Kita akan bersama-sama belajar tentang Cara mengendalikan emosi Sebelum kita mulai Jangan lupa untuk mengawal kegiatan hari ini dengan berdoa Apa yang kalian ketahui tentang emosi? Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya perasaan marah Perasaan senang Atau perasaan sedih Perasaan-perasaan ini yang disebut dengan emosi Emosi merupakan gambaran dari perasaan manusia Ketika menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda Lalu, apa manfaat emosi dalam kehidupan manusia? Emosi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia Fungsi yang pertama, yaitu emosi sebagai kekuatan untuk bertahan hidup Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan manusia Untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan di hidupnya Munculnya perasaan sayang, cinta, marah, benci Emosi akan membuat manusia lebih menikmati dinamika kehidupan bersama orang lain Bayangkan jika kalian tidak memiliki perasaan emosi seperti yang saya sebutkan tadi Kita akan kesulitan untuk mengekspresikan diri kepada orang lain Sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang sedang kita rasakan Fungsi yang kedua, yaitu emosi sebagai pembangkit energi Dalam kehidupan sehari-hari, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita Misalnya, ketika kita berhasil menunjukkan perasaan kita kepada orang yang kita sayangi Misalnya, kepada orang tua kita, saudara kita, atau teman-teman kita Perasaan ini akan membuat kita semangat dan meningkatkan energi positif yang kita miliki Dan yang ketiga, emosi sebagai pembawa pesan Biasanya, emosi mampu memberi tahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita Terutama untuk orang-orang yang kita sayangi Sehingga, kita mampu melakukan apapun sesuai dengan perasaan yang dirasakan saat itu Baik dalam kondisi bahagia dengan ikut bahagia Atau kondisi sedih dengan ikut berempati Apakah kalian sudah pernah melihat kondisi emosi dari teman-teman di sekitar kalian? Dan apa yang sudah kalian lakukan untuk merespon emosi tersebut? Ada dua aspek yang mempengaruhi munculnya emosi Yang pertama adalah faktor dari dalam diri Kondisi fisik, temperamen, sistem saraf, dan struktur otak manusia yang berbeda-beda Juga mempengaruhi bagaimana emosi tersebut muncul Dan yang kedua adalah faktor dari luar diri Pola asuh, kebudayaan, aturan dari keluarga, tentang kapan, di mana, dan bagaimana emosi harus diungkapkan Sangat mempengaruhi bagaimana emosi seseorang terbentuk Ada enam macam-macam emosi Emosi yang pertama yakni emosi bahagia Yang kedua adalah emosi sedih Kemudian ada emosi takut Yang keempat adalah emosi jijik Yang kelima adalah emosi marah Dan yang terakhir adalah emosi terkejut Sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik Oleh karena itu kita harus memiliki cara untuk mengendalikan emosi pada diri kita Ada enam cara yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan emosi Yang pertama Yakinkan pada diri sendiri bahwa kita berpegang penuh untuk mengontrol emosi kita Jangan kebalik ya Jangan sampai emosi yang mengontrol kita Yang kedua Cobalah untuk melihat lebih dekat gaya hidup kita sendiri Untuk mengidentifikasi alasan yang memicu emosi kita Kemudian yang berikutnya Jika kita bisa mengendalikan imajinasi kita Kita juga bisa mengendalikan pikiran negatif yang terus menyerang kita sepanjang waktu Hindari kecurigaan dan bebaskan dirimu dari pikiran yang terus berulang Dan berikutnya Untuk mengatasi emosi yang berlebihan Biasakan untuk merelakan atau mengikhlaskan dan tidak menyimpan dendam Ini akan membantu kita untuk mengontrol emosi negatif yang biasa muncul pada kondisi negatif tertentu Dan yang terakhir Jika kamu merasa bereaksi berlebihan pada situasi tertentu Cobalah untuk berzikir Ingat, zikir menjaga hati untuk tetap hidup ya Dengan berzikir, secara tidak langsung kita dapat menenangkan diri kita sendiri Sehingga kita mampu mengendalikan emosi yang kemungkinan muncul di saat yang tidak terduga Hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengidentifikasi sebuah contoh kasus yang melibatkan cara pengendalian emosi Langsung saja yuk kita ikuti studi kasus berikut ini Rahma merupakan seorang remaja yang menyukai lagu-lagu Korea Ia memiliki beberapa album lagu idola kesayangannya yang ia beli dengan menggunakan uang yang ia tabung selama berhari-hari Suatu hari, sahabatnya Dila yang juga menyukai lagu idola Korea Meminjam sebuah sidi lagu milik Rahma Dengan senang hati, Rahma meminjamkan sidi itu kepada Dila Namun setelah tiga hari, Dila tidak kunjung mengembalikan sidi yang ia pinjam Rahma sangat terkejut ketika tiba-tiba Dila mengatakan bahwa sidi itu patah karena terinjak adiknya Dila meminta maaf kepada Rahma dan berjanji akan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk mengganti sidi yang ia pinjam Nah, jika kamu adalah Rahma, apa yang akan kamu lakukan? Dan berikan alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut Kalian dapat menuliskan identifikasi kalian pada kolom komentar Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya Baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan Quran Surat Ali Imran ayat 133-134 Demikian pertemuan kita hari ini Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari materi layanan pada sesi kali ini Ingat, manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri saat dikuasai amarah Tenang saat dipermalukan Dan tersenyum saat diremehkan Kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik dari versi kita sebelumnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye